Intro Akses jalan utama menghubungkan empat kecamatan di kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, mengalami kerusakan yang sangat parah. Salah satunya pada titik jalan yang ada di desa Teluk Pulai dan desa Sungai II, kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kondisi jalan tampak memprihatinkan, bahkan di musim hujan, jalan seringkali berlumpur dan sulit dilintasi. Akibatnya warga kesulitan membawa hasil panen mereka. Beberapa kendaraan pun terpaksa mogok beberapa hari karena terperangkap di kubangan jalan yang berlubang. Menurut warga sekitar, selama ini jalan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, padahal jalan ini menjadi aksesnya warga yang ingin mengangkut hasil panen mereka. Perbaikan hanya dilakukan dengan menutup jalan yang berlubang dengan pasir maupun batu. Biasanya dilakukan secara sukarela oleh masyarakat setempat. Bahkan tak jarang warga desa Teluk Pulai melakukan aksi menanam pohon pisang di jalan ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes agar pemerintah memperhatikan kondisi jalan di kampung mereka. Biasanya dilakukan sebagai bentuk protes agar pemerintah memperhatikan kondisi jalan di kampung mereka. Biasanya dilakukan sebagai bentuk protes agar pemerintah memperhatikan kondisi jalan di kampung mereka. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.